Kita beralih informasi mancanegara pemirsa pemerintah sayap kanan baru Italia siap untuk bentrokan baru dengan badan amal penyelamatan migran dalam memandang gelombang migrasi menuju Eropa. Dalam idoto perdananya, Perdana Menteri Georgia Meloni memperingatkan bahwa pemerintahnya tidak akan mengizinkan orang memasuki Italia secara ilegal. Kapal penyelamat Ocean Viking pada selasa 25 Oktober menyelamatkan puluhan migran di atas kapal yang penuh sesat. Kapal yang dioperasikan oleh LSM Perancis SOS Mediterani saat ini membawa 202 migran, sementara 180 lainnya diselamatkan dalam operasi berbeda oleh kapal penyelamat Humanity One. Kedua kapal telah meminta pelabuhan yang aman di Italia atau Malta. Namun, kini dua kapal yang dijalankan oleh organisasi amal tersebut dapat ditolak haknya untuk turun di Italia seperti yang diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Matteo Piantedosi. Sebuah pernyataan penjaga pantai mengatakan 663 orang dan 2 mayat diangkat dari sebuah perahu sekitar 60 mil dari Sicilia, sementara 494 orang lagi diselamatkan dari perahu nelayan lain yang lebih dekat ke pulau itu. Operasi tersebut dilakukan oleh penjaga pantai, polisi keuangan guardia di Finanza, dan oleh kapal Spanyol yang bekerja untuk badan perbatasan Uni Eropa Frontex. Sebuah pernyataan kementerian dalam negeri Italia mengatakan, tindakan oleh kapal Ocean Viking dan Humanity One tidak sejalan dengan aturan Eropa dan Italia tentang keamanan dan kontrol perbatasan dan perang melawan imigrasi ilegal. Menteri Dalam Negeri Italia Matteo Piantedosi adalah kepala staf yang memimpin Liga Sayap Kanan Matteo Salvini selama masa jabatannya di Kementerian Dalam Negeri pada 2018 hingga 2019 ketika Italia berulang kali menolak membiarkan para migran turun setelah mereka diselamatkan di laut. Sementara Matteo Salvini yang membangun sebagian besar kekayaan politiknya pada platform anti-imigrasi sekarang menjadi wakil Perdana Menteri dan Menteri Infrastruktur dalam pemerintahan baru. Nusantara TV melaporkan.